Oke teman-teman kembali lagi di channel saya Setelah episode sebelumnya yang sangat seru Kini kita kembali Dengan episode yang baru Dengan bocoran cerita Yang saya angkat dari novel Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali Dan jangan lupa untuk subscribe Klik loncengnya Dan jangan lupa like Selamat menikmati Kasku Pantas saja ada yang mengatakan bahwa Starlight Unicorn Adalah tunggangan optimal untuk seorang ksatria Ternyata dia akan memberikan dorongan yang begitu besar padanya Atau setidaknya Jika dibandingkan dengan Hao Yue Dorongan dari cahaya kecil saja tidak akan cukup Untuk menandingi milik Starlight Unicorn Meskipun Yating juga memiliki atribut cahaya murni Dia tidak sama dengan Starlight Unicorn Sebagai perbandingan Bantuan Yating lebih umum Sedangkan spesialisasi Starlight Unicorn Ditingkatkan Serangan Starlight Unicorn umumnya Bukanlah kekuatan utama mereka Saat mengendarai Starlight Unicorn Long Hao Chen benar-benar merasa Seolah-olah dia sudah menjadi ksatria langkah ke sembilan Namun sayangnya Jarak yang memisahkannya dari pangkat Divine Knight Masih sangat jauh Menurut perkiraannya Dia membutuhkan setidaknya 3 tahun lagi Untuk mendapatkan kemungkinan menerobos Tentu saja 3 tahun ini pasti akan diperpanjang Karena penghalang besar yang diwakili oleh Perluasan rongga spiritual ke sembilan Kurang dari setengah jam kemudian Starlight Unicorn membawa Long Hao Chen Ke daerah berkabut di sekitar Gunung Suciksatria Saat dia melayang di atas tanah Long Hao Chen melompat turun dari punggungnya Dan setelah berbincang ringan dengan Sesepuh Gunung Suciksatria Dia akhirnya membawa Starlight Unicorn Keluar dari Gunung Suciksatria Starlight Unicorn Mengingat tidak ada kontrak di antara kita berdua Jika aku perlu menyembunyikanmu Bisakah kamu kembali ke Gunung Suciksatria? Long Hao Chen bertanya Starlight Unicorn menggelengkan kepalanya Tidak perlu melakukan itu Bahkan jika ada kontrak Hal ini tidak diperlukan Kami Starlight Unicorn punya metode kami sendiri Sambil mengatakan itu Starlight Unicorn mengangkat kepalanya Cahaya keemasan yang kaya berkumpul dari bintang itu Dan dengan kilatan cahaya keemasan Bintang ini secara mengejutkan keluar dari dahinya Mendarat di tangan Long Hao Chen Saya bisa memasuki bintang emas ini Setelah masuk Saya akan memulai kondisi kultivasi tidak aktif Menunggu panggilan Anda Long Hao Chen tiba-tiba menyadari Jadi ternyata inilah alasan dinamai Starlight Unicorn kan Starlight Unicorn menjawab Setiap kali kita mengaktifkan kemampuan ini Kita akan berubah menjadi bintang tersembunyi Perlu aku menyembunyikan diri Long Hao Chen menggelengkan kepalanya Dan menyerahkan bintang emas itu kembali ke Starlight Unicorn Menurunkan kepalanya Dia dengan cepat meletakkannya kembali di dahinya Ayo pergi Mata Long Hao Chen berkedip Perjalanannya untuk mendapatkan 10 juta poin kontribusi telah dimulai Kembali ke punggung Starlight Unicorn Dia menyuruh Starlight Unicorn berlari beberapa langkah Sambil melebarkan sayapnya Langsung menuju Dragon Resisting Mountain Pass Di bawah pimpinan Long Hao Chen Pelan-pelan jalur gunung penahan naga sudah terlihat Long Hao Chen tiba-tiba menepuk punggung Starlight Unicorn Sementara itu Topeng emas gelap dipasang di wajahnya Starlight Unicorn terus terbang dan melirik Long Hao Chen Sementara riak yang berfungsi untuk berkomunikasi Sekali lagi keluar dari tanduknya Hao Chen Aku merasakan bahaya mendekat Long Hao Chen mengungkapkan senyuman Untuk bahaya inilah yang kita tunggu Saya khawatir mereka tidak akan menyusul Dalam hal persepsi Bagaimana mungkin dia kurang dibandingkan dengan Starlight Unicorn Mengingat keriyuhan besar yang dia tunjukkan saat kembali di punggung Starlight Unicorn Akan aneh jika tidak menarik perhatian para iblis Namun Long Hao Chen sekarang tersembunyi di balik jubahnya Membuat iblis-iblis ini bahkan tidak dapat membedakan wajahnya di balik gold essence armor Tapi Starlight Unicorn adalah raja di antara Starlight Unicorn Binatang ajaib tingkat 9 Dan setara dengan tingkat 8 Hanya melihat dia naik itu adalah bukti status Long Hao Chen ini Reaksi para iblis yang baru saja menemukan seorang ksatria Ditinggalkan sendirian adalah seperti yang bisa dibayangkan Tentu saja Long Hao Chen tidak menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya Pertama Tempat ini cukup dekat dengan kuil ksatria Dan kedua Mengingat budidaya dan peralatannya Melarikan diri bukanlah masalah Lebih penting lagi Dengan level kekuatan mentalnya saat ini Mengejutkannya akan sangat sulit Mengandalkan dorongan dari gold essence armor miliknya Persepsinya bisa berkisar hingga 50 km ke arah luar Meskipun indranya akan menjadi semakin kabur seiring bertambahnya jarak Dengan akal sehatnya Dia merasakan bahwa iblis terkuat yang menghalangi jalannya memiliki kekuatan langkah ke-8 Disinilah perjalanan 10 juta poin kontribusi akan dimulai Starlight Unicorn terus terbang dengan kecepatan terbang normal Meskipun dia tidak memiliki kontrak formal dengan Long Hao Chen dan tidak dapat terhubung dengannya secara mental Starlight Unicorn tidak dikenal sebagai tunggangan yang paling cocok untuk seorang ksatria tanpa alasan Dengan sinyal belaka Dia segera memulai serangan balik Selalu menanggapi harapan Long Hao Chen dengan tindakannya Misalnya Hanya dengan merasakan kaki kiri Long Hao Chen menegang Starlight Unicorn akan menuju ke sisi kiri Dengan kecenderungan tergantung pada kekuatan yang dimasukkan Long Hao Chen ke kakinya Sementara itu, esensi cahaya lembut sudah ditransfer dari Starlight Unicorn ke tubuh Long Hao Chen Long Hao Chen perlahan menutup matanya Membiarkan energi spiritual internal dalam dirinya bangkit Kabut cahaya yang kaya mulai mengelilingi tubuhnya Itu adalah kekuatan penyimpanan Di kejauhan, 10 sosok mengejar Long Hao Chen dengan kecepatan kilat Saat mereka mendekat, langit menjadi semakin redup Seorang kesatria mengendarai Starlight Unicorn sendirian Mungkinkah ada peluang yang lebih baik bagi mereka Setelah mendengar berita ini Mereka segera bergegas maju dengan kecepatan tercepat Yang memimpin kelompok itu memiliki ciri-ciri klan iblis Dia memiliki dua tanduk di kepalanya Wajah yang tampak garang Tingginya lebih dari 3 meter Dan sepasang sayap besar mengepak di punggungnya Mempercepat penerbangannya Di tangan kanannya ada pedang berwarna darah yang ditutupi api hitam Dan tubuhnya dikelilingi oleh bau kegelapan Itu adalah komandan iblis Di punggungnya ada sekelompok anggota klan iblis Hanya saja mereka tidak sekuat yang itu Mencapai kekuatan sekitar langkah ke-7 Tidak salah lagi Ini adalah tim penghilang pemburu iblis Yang seluruhnya terdiri dari anggota klan iblis Karena area di luar jalur gunung penahan naga Berada di bawah pengawasan dewa iblis kematian Sami Naga Dia tentu saja membawa serta bawahan langsungnya Membentuk pasukan iblis Meskipun menghadapi tim penghilang pemburu iblis Yang hanya terdiri dari satu ras Masih merupakan kejadian yang cukup langka Pasukan di depan mata Hao Chen ini dibentuk baru-baru ini Dimaksudkan untuk menghadapi situasi di jalur gunung penahan naga Seperti yang dikatakan Yang Hao Han Iblis tidak mungkin mengepung jalur gunung penolak Naga sepenuhnya Mereka jelas tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk itu Jika mereka mencoba Pasukan mereka pasti akan tersebar sangat tipis Dan tidak akan terhindar dari nasib dibuang Satu persatu oleh kuil ksatria Oleh karena itu Dewa iblis kematian Sami Naga Mengambil strategi dengan menempatkan sisi gunung Di bawah pengawasan Sehingga jika sekelompok besar bala bantuan manusia Datang dengan tergesa-gesa Mereka akan dapat mengerahkan beberapa tentara Untuk mencegat dan menyergap mereka Hanya saja Sami Naga tidak menyangka Bahwa sumber daya yang terkumpul Di jalur gunung penahan naga Akan begitu kaya Perang suci ini telah berlangsung Selama lebih dari satu setengah tahun Namun jalur gunung penahan naga Tampaknya sama kebalnya seperti sebelumnya Jadi untuk saat ini Penghilang pemburu iblis ini Dihususkan untuk memerangi pengintai Di jalur gunung penahan naga Bahkan jika mereka tampaknya Tidak membutuhkan perbekalan Jalur gunung penahan naga Tetap perlu berkomunikasi dengan aliansi kuil Oleh karena itu Mereka terikat untuk mengirimkan pengintai Dan sebagai tindakan melawan mereka Para iblis mengatur beberapa Penghilang pemburu iblis Bertindak sebagai tim kecil Yang khusus membuang pengintai musuh Dan telah berhasil dalam tugas ini beberapa kali Sebuah tim penghilang pemburu iblis Seluruhnya terdiri dari iblis Dari segi sinergi Mungkin mereka tidak akan se-efektif Tim biasa yang terdiri dari berbagai ras Namun mereka mampu bergerak lebih cepat Dan bereaksi lebih efektif Serta mendengarkan perintah langsung Dari dewa iblis kematian saminaga Starlight Unicorn Percepat pada saat kelompok iblis ini Muncul di bidang pandang Long Hao Chen Dia segera memberi perintah Kepada Starlight Unicorn untuk mempercepat Kabut emas tipis muncul lebih jelas Saat Starlight Unicorn terus berakselerasi Dan sudah terlihat samar-samar Tapi jika seseorang tidak memperhatikan Pada dasarnya dia tidak akan menyadarinya Selain itu Saat Starlight Unicorn terbang Dia memimpin bintang emas berujung 6 Untuk menyelimutinya Menjaga kekuatan penyimpanan Long Hao Chen Tetap tersembunyi Mencari tahu tentang akselerasi Long Hao Chen Komandan iblis memiliki seringai jahat di wajahnya Tiba-tiba mengepakkan sayap di punggungnya Dia melepaskan cahaya hitam Melesat seperti api hitam Dan mendorongnya untuk berakselerasi dengan kekuatan penuh Tanpa mempertimbangkan konsumsi energi spiritualnya Saat dia mengambil inisiatif untuk mengejar Long Hao Chen Kesenjangan tercipta antara iblis lain dan dia Yang secara alami tertinggal secara bertahap Mata Long Hao Chen perlahan terbuka Ekspresi matanya saat ini tampak jernih Seperti ketika dia baru saja bangun dari meditasi mendalamnya yang panjang Namun kali ini Membawa rasa dingin yang tidak ada pada saat itu Kecepatan terbang Starlight Unicorn semakin cepat Secara tidak jelas membawa perasaan ilusi Bahkan dengan Long Hao Chen di punggungnya Kecepatan terbangnya sama sekali tidak kalah Dengan akselerasi datar Komandan Iblis Kedua belah pihak menjaga jarak yang sama Saat mereka mendekati jalur gunung penahan naga Mengetahui bahwa akselerasinya tidak mencukupi Komandan Iblis itu segera menjadi cemas Saat dia melancarkan pukulan dengan tangan kirinya yang kosong Pukulan itu tiba-tiba meledak dengan cahaya merah gelap Menghasilkan ledakan hebat di udara Kekuatan pendorongnya menyebabkan kecepatannya meningkat sekali Sekali lagi Metode akselerasi ini memerlukan konsumsi energi spiritual yang besar Dan tidak dapat digunakan terlalu lama Namun manfaatnya adalah memungkinkan dia meningkatkan kecepatannya Melampaui batas kemampuannya Meskipun Komandan Iblis ini tidak tahu tentang budidaya Long Hao Chen Dia sepertinya yakin bahwa ini setidaknya adalah seorang ksatria Di langkah ketujuh dari penampilan Starlight Unicorn King Membunuh ksatria seperti itu akan menjadi kontribusi yang sangat besar Apalagi tentang Starlight Unicorn Yang paling disukai Iblis adalah makanan Dan meskipun mereka paling membenci atribut cahaya Makanan favorit mereka adalah binatang ajaib berelemen cahaya Daging itu sangat empuk dari sudut pandang mereka Kaki Long Hao Chen sedikit dipercepat saat dia duduk mundur Dan Starlight Unicorn segera memahami niatnya Dengan diam-diam mengurangi frekuensi kepakan sayapnya Dia mencondongkan tubuh ke samping Dan menggambar busur indah di tempat tinggi di udara Ini adalah busur besar yang dilacak saat Komandan Iblis yang mengikutinya semakin mendekat Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa Iblis dari langkah ketujuh masih tertinggal di belakang Sayap Starlight Unicorn mengeluarkan suara yang membelah udara Dan sosoknya berbalik di tengah busur ini Langsung menuju ke arah Komandan Iblis itu Mengingat kecepatan Starlight Unicorn sebelumnya Kembali secara instan adalah hal yang mustahil Tapi busur ini menunjukkan bahwa dia cukup cekatan Membiarkannya mempertahankan kekuatan dan kecepatan ofensif yang berbanding lurus dengan kecepatan sebelumnya Meminimalkan kehilangan kecepatan semaksimal mungkin Di matanya, Komandan Iblis memiliki seringai yang sangat jahat Kali ini, dia melihat Ksatria itu bergerak Sebuah pedang berat bersinar dengan cahaya keemasan tepat di depannya Komandan Iblis dapat segera menentukan bahwa dia memiliki peralatan Glorious Tier milik manusia Namun dia masih tidak menganggap Ksatria ini layak untuk dilirik untuk kedua kalinya Meskipun Starlight Unicorn memberikan dorongan yang bagus Fitur paling terkenal dari jenis binatang ajaib ini adalah kurangnya kekuatan ofensifnya Penentu terbesar kegunaan Starlight Unicorn adalah kekuatan Ksatrianya Namun, seorang Ksatria yang hanya menggunakan peralatan tingkat agung Meskipun tidak lemah, tidak mungkin menjadi lawan yang hebat Terlebih lagi, sekutunya sendiri berada tepat di belakangnya Faktanya, Long Hao Chen memegang pedangnya, Rippling Light, yang belum mencapai tingkat legendaris Meskipun peralatan tingkat agung ini dapat dianggap cukup bagus Kekuatan mentalnya telah menerima dorongan dari Gold Essence Armor Long Hao Chen dapat dengan mudah memahami gerakan Komandan Iblis itu Serta fluktuasi dari energi spiritualnya Dan bahkan mencari tahu tentang penghinaan dan penghinaan yang mengisi lawannya Kamu berani menunjukkan penghinaan seperti itu Kamu akan menjadi korbanku dalam hal ini Cahaya riak diangkat ke atas kepalanya Dan saat berikutnya, cahaya yang sangat cemerlang muncul dari pedang berat ini Kecerahan tersebut mirip dengan sinar matahari Yang langsung menghasilkan penerangan yang luar biasa Meski tidak membawa esensi cahaya Tetapi karena sinar cahaya ini Perhatian Komandan Iblis dan para Iblis yang mengejarnya terganggu Detik berikutnya, pedang cahaya riak di tangan Long Hao Chen datang menyapu Sederhana dan langsung Gerakan memotong menggunakan dasar-dasar kemampuan Seorang ksatria yang paling sederhana Light Edge yang terang dan kemasan muncul Tapi itu tampak sangat alami Seolah-olah tidak ada zat energi apapun Light Edge ini tidak bisa dianggap panjang Hanya mencapai panjang 3 meter Dan menyebabkan Komandan Iblis secara tidak sadar menggunakan pedang berat berwarna darah Yang memancarkan api hitam untuk memblokirnya Kedua pihak membutuhkan waktu sepersekian detik untuk berpisah di udara Membawa Long Hao Chen Starlight Unicorn segera bergegas menuju Iblis of the Seven Step di belakang Karena Iblis Komander itu hanya terus berlari ke depan Tidak menunjukkan jejak untuk mundur Ketika serbuannya mencapai jarak 200 meter Serbuan itu tiba-tiba berhenti Dan tiba-tiba, cairan hitam pekat meledak di udara Iblis Komander yang kuat itu baru saja dipotong menjadi dua di udara Dan kemudian jatuh dari langit Tidak salah lagi, itu adalah insta-kill Yang hanya membutuhkan satu pukulan Mulai dari saat dia merasakan kemunculan para Iblis ini Long Hao Chen sedang membuat persiapan untuk pertempuran hingga sekarang Dan begitu kekuatannya di langkah ke-8 mengalami penyimpanan daya Orang bisa membayangkan kekuatan serangannya yang luar biasa Long Hao Chen memahami dengan jelas bahwa identitasnya tidak dapat dibocorkan Oleh karena itu, dia memilih untuk menggunakan senjata dan teknik yang belum pernah dia tunjukkan kepada Iblis sebelumnya Kemampuan awalnya yang dia kuasai tidak dapat dengan mudah ditunjukkan Dan dalam keadaan seperti ini, dia perlu mengubah beberapa metode bertarungnya Serangan Long Hao Chen sebelumnya diperkuat oleh Epic Tier Gold Essence Armor Yang memberikan dorongan besar pada energi spiritualnya Dan berada dalam kondisi spiritual High Clan karena penambahan energi spiritual Starlight Unicorn Serangan itu dengan jelas menunjukkan kekuatan dari spiritual High Clan Cahaya yang sangat menyilaukan jelas berasal dari sana Bayangkan saja, bisakah pukulan Long Hao Chen yang terisi penuh Yang menghabiskan lebih dari 30 ribu energi spiritual Menjadi sesuatu yang bisa diblokir oleh Iblis Commander Long Hao Chen telah belajar tentang kekuatan luar biasa dari spiritual High Clan Melalui pengalaman, kekuatan dari Arya Dewi Cahaya ditambah dengan niat pedangnya Dan hubungan antara pedang dan tubuhnya bahkan tidak terbukti cukup untuk mematakan pertahanan kakeknya Long Tianying, yang hanya menggunakan glorious biasa, perisai tingkat, dan mengapa demikian Itu karena spiritual High Clan Tentu saja, Long Hao Chen saat ini tidak memiliki kendali sebaik kakeknya yang mampu mencapai semua itu dalam hitungan detik Namun meski begitu, setelah menjalani spiritual High Clan Kekuatan energi spiritualnya minimal 3 kali lipat 30 ribu energi spiritual, dikalikan 3 Kekuatan serangannya cukup untuk menyamai standar 90 ribu energi spiritual Karakteristik Rippling Light adalah serangan gandanya Ini mungkin tampak sederhana, tetapi bagaimana satu pukulan yang langsung berubah menjadi dua memiliki kekuatan yang sama Karena kekuatan yang berlebihan dari serangan Long Hao Chen sebelumnya Efek dari Rippling Light tidak sepenuhnya ditampilkan Dan pukulan kedua hanya mendapat sekitar 30 ribu energi spiritual di dalam Tapi ini ditambahkan hingga kekuatan mengerikan dari serangan pertama 90 Seribu energi spiritual, ditambah fakta bahwa kedua belah pihak bergegas maju dengan kecepatan gila Komandan Iblis yang mati seketika bukanlah hal yang mengejutkan Faktanya, ini berdasarkan premis bahwa Long Hao Chen bahkan tidak menggunakan niat pedangnya Satu setengah tahun penanaman pahit dan perolehan armor esensi emas tingkat epik yang perkasa dapat dikatakan Telah memberikan lembaran yang benar-benar baru dalam Long Hao Chen saat ini Semuanya berjalan seperti perhitungan Long Hao Chen Pada saat dua potongan mayat komandan Iblis jatuh, dia bergegas menuju sembilan Iblis di langkah ketujuh Melihat kapten mereka mati seketika, sembilan orang ini sangat terkejut seperti yang bisa dibayangkan Bagaimana mungkin mereka tidak panik Apa yang menyambut mereka adalah serangan mengerikan Long Hao Chen Dalam sekejap, Long Hao Chen tiba-tiba melompat turun dari punggung Starlight Unicorn Seseorang dapat dengan jelas melihat tubuh Starlight Unicorn mengeluarkan rantai emas panjang yang terbuat dari cahaya Menempel di pinggangnya Selain memungkinkan Long Hao Chen untuk kembali kapan saja Hal ini juga memungkinkan penguatan energi spiritual terus berjalan Di udara, Long Hao Chen sebenarnya tidak melepaskan sayap rohaninya Namun ditembak seperti peluru, melesat dengan kecepatan kilat Tiga sambaran cahaya berwarna emas diluncurkan secara berurutan Dan tangisan menyedihkan meledak bersamaan dengan gelombang darah Seperti itu, enam dari sembilan iblis langkah ketujuh mati seketika Ini terjadi terlalu cepat Dengan dukungan dari Starlight Unicorn Long Hao Chen mampu mempertahankan spiritual high clan Bahkan tanpa persiapan, kekuatan serangan ini saja sudah cukup untuk melawan para iblis Di langkah ketujuh yang tidak memiliki perlengkapan yang memadai Yang berakhir seperti sekawanan domba di depan seekor harimau Tiga iblis terakhir di langkah ketujuh benar-benar ketakutan dan melarikan diri dengan panik Namun, mereka sudah terlambat Cahaya keemasan tebal terus berputar di udara Saat serangan Long Hao Chen meminjam kekuatan dari rekannya Bergerak bebas sejauh seribu meter Ia memotong kepala iblis terakhir dari langkah ketujuh dengan sangat alami Mencengkeram rantai emas di pinggangnya Dia kembali ke punggung Starlight Unicorn Pertempuran ini hanyalah pembantaian sepihak Dari awal hingga akhir pertempuran Tidak lebih dari satu menit berlalu Itu adalah pertarungan akal dan nyali yang berlangsung Apakah dia benar-benar memiliki keuntungan melawan pasukan penghilang pemburu iblis yang terdiri dari sepuluh iblis? Dalam pertarungan satu lawan satu Mereka bahkan tidak akan menjadi lawan di matanya Bahkan komandan iblis itu pun tidak Tapi jangan lupa tentang skill peningkatan siam dari anggota klan iblis Jika para iblis ini menyelesaikan peningkatan siam mereka Long Hao Chen tidak akan mampu membunuh mereka dengan mudah Namun tentu saja Konjoin Boost mempunyai kekurangannya sendiri Sulit dipercaya jika sekelompok sepuluh orang bersama-sama mampu bergerak dengan cepat dan tanpa hambatan Menarik mereka keluar dengan sengaja cukup efektif melawan iblis komander pihak lawan Tanpa membuang waktu, dia menggunakan 30 ribu energi spiritual untuk membunuhnya dalam satu serangan Tidak hanya mengejutkan kohesi para iblis Tetapi juga menyingkirkan ancaman paling berbahaya Jalannya pertempuran berikut ini sangat sederhana Dia tidak hanya menggunakan kekuatannya Tetapi juga pengalaman dan pengetahuannya Setelah menyingkirkan tim penghilang pemburu iblis ini Long Hao Chen tidak pergi dengan tergesa-gesa Tetapi menaiki punggung Starlight Unicorn Mengambil mayat para iblis ini di Melodi Abadi Sebelum menatap dingin ke arah lain di Melodi Abadi Kemudian melanjutkan ke jalur gunung penahan naga di punggung Starlight Unicorn Sekitar 5 meter jauhnya Kepala utusan iblis pecah dalam hitungan detik Jatuh dari langit Long Hao Chen telah mengetahui tentang pemeriksaan mental utusan iblis ini jauh sebelumnya Ini adalah kemampuan yang mirip dengan mata elang Hanya saja, dia tidak berurusan secara pribadi dengan utusan iblis ini Hanya menggunakan kekuatan mentalnya yang kuat untuk membiarkannya mati Satu-satunya hal yang memalukan adalah bahwa hal itu tidak memberikan poin kontribusi apapun Seorang komandan iblis dari langkah ke-8 untuk 8.000 poin kontribusi Dan 2.000 poin kontribusi untuk setiap iblis dari langkah ke-7 Itu sudah lebih dari 20.000 poin kontribusi Tunggu aku semuanya Saya akan melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan poin ini secepat mungkin untuk bergabung dengan kalian Di kejauhan, jalur gunung penahan naga sudah mulai terlihat Long Hao Chen masih jauh Tapi bisa mencium aroma berbau busuk di tengah hawa dingin yang menggigit Iblis sedang mengepung kota Dengan tergesa-gesa, Long Hao Chen membawa Starlight Unicorn ke depan medan perang ini Sambil mentransfer energi spiritual internalnya dengan kecepatan cepat Menyerap esensi cahaya untuk pulih dari pertempuran sebelumnya Jelas itu adalah armor esensi emas yang diisi ulang dengan cara ini Karena Long Hao Chen pada dasarnya tidak menggunakan energi spiritualnya sendiri pada pertempuran sebelumnya Jalur gunung penolak naga di antara enam jalur gunung besar Jalur gunung penahan naga adalah yang paling luar biasa Dari segi pertahanan harusnya yang terbaik Karena didirikan seluruhnya menggunakan gunung sebagai basisnya Sedangkan bangunan induknya berada di dalam pegunungan Mengingat lingkungannya, bahkan kaisar dewa iblis pun tidak akan mampu melewatinya dalam waktu singkat Namun, jalur gunung penahan naga juga merupakan jalur tersulit untuk ditinggali Bukan hanya musuh yang terkena dampak dingin ekstrim di area tersebut Para perwira dan tentara di jalur gunung penahan naga juga terkena dampak cuaca buruk Kehidupan di sini monoton dan membosankan Di luar pertempuran, segalanya akan menjadi hitam Seseorang hanya bisa tinggal di dalam gunung Tapi kondisi sulit seperti itu hanya akan berkontribusi pada peningkatan sifat gigi dan kokohnya para ksatria Terima kasih telah menonton